Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang baik-baik semuanya dan menemani waktu beristirahat Anda. Dan mungkin kalau ada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Semoga semua target dalam pekerjaan Anda tercapai. Hari ini kita akan membicarakan tentang dispenser ya. Jadi kalau Anda suka ngopi, maka dispenser ini tidak asing ya. Karena kalau di dalam kantor begitu, kita kesulitan lah kalau kita menggunakan teko, kemudian kita panasi di kompor ya. Jadi semua dalam kondisi yang serba praktis, maka dispenser itu sangat membantu kita. Dan hari ini kita akan menyampaikan 5 rekomendasi dispenser terbaik yang bisa Anda pertimbangkan untuk Anda beli ya. Dan bagi Anda yang baru saja mampu di channel ini, kami sampaikan selamat datang. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Channel yang akan mengulas beragam produk yang terpopuler di marketplace. Teman-teman semuanya, dispenser merupakan salah satu beranti elektronik yang banyak menyimpan kegunaan. Secara umum, dispenser banyak dipakai untuk menyeduh kopi atau membuat minuman dingin. Kemampuan dalam menghadirkan panas dianggap sebagai nilai utama yang paling penting. Dan kami sudah menyiapkan 5 rekomendasi dispenser yang terbaik. Yang pertama adalah punya Miyako. Miyako WD 190 pH. Ini bisa digunakan untuk hot dan normal. Harganya sekitar Rp195.000, ini sudah terjual Rp2.500.000 penjualan, kemudian Rp1.500.000 penelian, dan bintangnya Rp4.900.000. Dispenser ini bobotnya Rp4.500.000, sangat ringan. Jadi kalau Anda mau memindahkan, sangat ringan sekali. Bahkan kalau Anda ingin bawa kemana dari satu ruang ke ruang lain, sangat memungkinkan. Dispenser terbaik bertipe top loading ini dapat Anda letakkan di atas meja atau kabinet. Di area dapur atau ruang kantor dengan berat hanya 4,5 kg, Anda bisa memindahkan di manapun yang Anda inginkan. Miyako memiliki material plastik sebagai kerangka luar pada dispenser keluaran ini. Sedang pada bagian dalam, terdapat tangki air yang terbuat dari bahan stainless steel. Berkat pemilihan bahan yang bermutu tinggi, pada tabung penampung airnya Anda bisa merasakan air ding atau air panas dalam kondisi yang sempurna. Jadi pada video sebelumnya ini ada bentuk, ini bentuk yang umum digunakan, ini namanya top loading. Jadi ada juga yang menggunakan dispenser itu galon di bawah. Kalau yang galon di atas, akan repot sih kita memasangnya, cuma dia menggunakan gaya gravitasi bumi, jadi air akan jatuh ke bawah. Kalau yang model seperti ini, jadi galonnya di bawah, galon bawah itu menggunakan mesin penyedut ke atas. Jadi yang otomatis yang lebih murah, yang top loading. Tapi bagi Anda yang menyukai, nanti baru kami ulas satu, nanti bisa kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Cuma ini video pertama, akan kita bahas yang empat yang top loading, satu yang galon bawah. Oke, kita lanjutkan untuk rekomendasi kedua adalah dispenser punya Niko NK8W, ini bisa hot and fresh water, ini galon atas, top loading juga murah dan awet. Ini harganya sekitar Rp112.000 ya teman-teman. Jadi kalau harga yang insya Allah kami sampaikan, ini harga ketika kami buat video, jadi bisa berubah ya. Ini dispenser top loading isian ini ada dengan desain yang ergonomis. Dispenser ini memiliki tabung air panas, anti-karat, terbuat dari bahan stainless steel. Pada dispenser ini terdapat dua pilihan, panas atau normal. Anda dapat menikmati air mineral lebih segar, praktis dengan dispenser meja NK8W. Berbahan stainless steel, Anda tidak perlu khawatir karena stainless steel-nya sudah termasuk bagus. Dan stainless steel-nya ini memungkinkan bahwa kita menggunakan air itu tidak terjadi korusia. Kita tidak minum airnya tercamar dengan karat yang akibat logam yang ada di dispenser ini. Jadi penggunaan stainless steel penting supaya menghindarkan terhadap karat. Kemudian secara desain, ini punya Niko ini sangat bagus. Desainnya simple, praktis, kokoh. Ini juga dapat diletakkan, diatur, mau diangkat kemana bisa. Dan ini kapasitas tabung untuk air panasnya adalah 0,5 liter. Dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk mendapatkan air panas yang bisa Anda gunakan. Bagi Anda yang tertarik, bisa Anda cek di link deskripsi ya teman-teman. Kita lanjutkan ke produk ketiga, yaitu Kirin. Ini Kirin. Jadi Kirin juga termasuk brand yang lumayan terkenal ya teman-teman. Kirin Portable Water Dispenser 0,6 liter KWD 106 HN Blue Green Read. Jadi ada dua teman-teman variannya. Ada yang green, ada yang read. Seperti ini, dua ini. Suhu air panas yang mampu menyedoh kopi dan teh lebih sempurna. Kirin turut menyertai dispenser terbaik dengan anti-spill sistem pada mulut keran untuk menjaga air mengalir secara belian ke dalam minum atau gelas. Botol minum atau gelas. Inner tank yang terbuat dari stainless steel berkapasitas 0,6 liter. Mampu mengunci suhu panas hingga 93 derajat Celcius. Anda dapat minum kopi instan atau minuman panas lain dengan segera. Kirin. Tak lupa menambahkan tombol on-off untuk menghidupkan atau mematikan fungsi air panas. Memiliki warna yang teduh sehingga Anda membuat Anda dan keluarga menjadi lebih menikmati minuman hangat maupun dingin bersama-sama. Ini secara detail teknisnya dia untuk hot dan normal. Kemudian dua keran. Kapasitasnya tanky itu 0,6 liter. Dayanya 350 Watt. Dan bagi Anda yang tertarik membeli produk dari Kirin, bisa cek di link deskripsi teman-teman. Dan kita lanjutkan teman-teman yang produk yang selanjutnya. Cosmos Dispenser Potable Dispenser CWD-1170 Hot & Fresh. Ini sudah terjual sekitar 600-an penjualan, 396 penilaian, dan bintangnya 4.8. Harganya sekitar Rp175.000. Dan yang istimewa di kosmos ini ada sistem pengaman panas. Jadi bahasanya ini ada active shield lock system untuk mencegah Anda terluka akibat air panas yang dikeluarkan. Jadi ini ada pengamannya, pengaman, tombol pengaman. Cosmos memastikan setiap orang tua lebih tenang memakai dispenser sebagian ini. Karena di dispenser protokol ini dilengkapi fitur shield lock system. Dengan fitur ini dispenser akan aman meski sudah dijangkau oleh anak. Sistem pengaman panas ini dapat aktif saat Anda mengubah mode dalam posisi hidup. Tak cuma itu kapasitas tangki mencapai 1 liter juga membantu Anda anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan air harian. Dispenser Portable Hot & Fresh dengan tangki berbahan stainless steel anti karat aman digunakan untuk kesehatan. Dengan kapasitas 1 liter ini bisa digunakan untuk membuat 5 cangkar kopi atau teh sekaligus. Terdapat kunci pengaman air panas ya ini yang istimewa itu ya. Dispenser Portable Hot & Fresh, kemudian tangki stainless steel juga ada dan anti karat yang pasti sudah food grade higienis. Kemudian sistem anti bocor, kemudian bodinya lentur dan kokoh. Kemudian ada kunci pengaman air panas dan daya masukan sekitar 385 Watt. Dan teman-teman, bagi Anda yang tertarik membeli produk Cosmos, ini harganya juga relatif lebih murah dibandingkan yang tadi Rp175.000. Silakan saja cek di link deskripsi, mungkin kalau sedang ada diskon ya bisa lebih turun lagi harganya. Yang pasti Anda tidak kecewa lah kalau merek Cosmos juga terpercaya teman-teman. Kita lanjutkan, ini yang varian ini kita ambilkan yang galon bawah ya. Ini kita ambilkan yang merek Sankan. Karena kenapa harga yang seperti ini lebih mahal? Karena ini memang menggunakan ada sistem mesin yang menyedot air ke atas. Memiliki teknologi IC cool yang dapat menyegarkan sekaligus pendinginkan air. Jadi kalau ini teman-teman sudah dapat 3, suhu normal, suhu panas, kemudian suhu yang dingin. Jadi dia menggunakan teknologi IC cool untuk menyegarkan sekaligus pendinginkan air. Kemudian dispenser ini terbaik karena menggunakan bahan stainless steel bertipe tower atau bottom loading. Dengan demikian Anda tidak perlu masukkan galon ke kompartemen yang disediakan pada. Jadi hanya masukkan galon ini ke bawah teman-teman dan nanti ada kompartemen. Kompartemen ya kompartemen yang disediakan bagian bawah. Jadi ya praktisnya enaknya ini. Kita tinggal masukkan galon di bawah itu. Tidak perlu angkat-angkat kita balik galonnya. Itu lebih mudahkan kita. Teknologi IC cool yang disematkan memungkinkan dispenser dengan menciptakan temperatur tanki yang bersuhu rendah. Hasilnya air dingin segar Anda buat Anda rasakan. Teknologi pendingin air ini dinilai rendah. Dinilai rendah terhadap konsumsi listriknya. Jadi ya ngiritlah teman-teman. Suhu dinginnya berapa? Suhu dinginnya sekitar kalau suhu dinginnya 9-10 derajat celcius. Temperatur super hotnya bisa sampai 100 derajat celcius. Kalau ini 299. Kalau temperatur panas yang biasa itu 80 derajat celcius teman-teman. Ini daya pemanasnya 350 watt. Kemudian daya pendinginnya 85 watt ya. Kemudian ada pompanya. Pempan untuk naikkan air ke atas ini. Empat buat teman-teman. Oke teman-teman ini kita ambilkan dari Sunken. Yang asumsi kita ini gintangnya juga cukup bagus. Penjualan juga sudah lumayan. Ya merek Sunken juga merek yang terpercaya teman-teman. Jadi kalau Anda yang tertarik membeli produk ini bisa cek aja di link deskripsi. Nanti kita lanjutkan video yang kedua teman-teman. Tadi yang ini kan empat itu top loading. Coba saya kasih sebagai bahan pembanding. Ada yang galon bawah. Cuma ya Anda lihat sendiri harganya ini 2 jutaan teman-teman. Harga aslinya 4 juta. Ini ada di diskon 27%. Jadi ya mungkin kalau teman-teman lagi ngecek harganya bisa jadi berubah. Karena ini ketika video kami buat harganya sekian. Cuma mungkin Anda membukanya sudah berbeda hari. Mungkin jadi harganya bisa berubah teman-teman. Jangan kaget ya. Atau mungkin jadi lebih murah. Silahkan saja cek di link deskripsi. Oke teman-teman sampai di sini pembahasan kita tentang dispenser. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video yang kedua ya. Yang membahas galon bawah. Tapi pernah kami buat video sebelumnya sebenarnya. Sudah pernah kami buat. Tetapi ini kita update lagi datanya. Supaya Anda bisa melihat pilihan-pilihan varian yang baru. Oke teman-teman terima kasih sampai di sini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.